Nah sekarang kita masuk pada halaman 65 ya, sebagai pertanyaan-pertanyaan dari teks pertama dan yang teks kedua. Ada beberapa pertanyaan, aspek ya kita menjawab aspek apa saja yang terdapat dalam teks pertama dan kedua. Nah disini kita coba jawab dulu aspek social functionnya. Apa purpose atau tujuan dari teks tersebut. Nah teks pertama tujuannya adalah mendeskripsikan sesuatu secara general. To describe, to describe, sebentar, to describe something, ya generally, yaitu teks pertama. Yang teks kedua fungsinya adalah to inform, ya kita lihat ya, disini menginformasikan, membaca tentang sebuah kejadian ya, yang cukup penting ya, atau dianggap penting. Itu dia, to inform, to inform readers about the event that are considered important ya, atau ya newsworthy, ya atau yang bernilai berita. Jadi itu tujuan fungsi sosial dari teks pertama, untuk mendeskripsikan secara sesuatu, yang teks kedua untuk menginformasikan sebuah kejadian yang dianggap penting. Yang ketiga, eh bukan, yang teks strukturnya, bagaimana ide dari teks tersebut disusun. Nah nomor yang di teks pertama, strukturnya adalah, ada identification, ya identification, identification, inverse ya, first paragraph, jadi identifikasi di paragraf pertama, and description ya, deskripsi, di in the text, the second ya, the second paragraph. Jadi ada dua, terdiri dari, apa namanya, strukturnya. Yang untuk teks kedua, nah ini ada headline, ada headline, ada lead paragraf, dan supporting paragraf. Nah itu susunannya, di teks kedua, nah berikut pertanyaannya adalah linguistic feature. Nah linguistic feature ini apa? Linguistic feature itu adalah, jenis tulisan, ya atau bentuk, fitur-fitur yang terdapat, ya terdapat dalam sebuah tulisan. Nah kalau sekarang ini kita berfokus pada linguistic feature dari news item. Nah kita lihat, saya sudah buat catatannya, apa-apa saja linguistic feature itu, ini dia. Yang pertama, ya, dia harus mencantumkan informasi sebagai headline berita. Ini kita perbesar dikit ya, biar jelas. Nah ini linguistic feature-nya, dari news item, kita belajar news item sekarang kan. Nah ini dia, informasi sebagai headline berita. Di teks pertama ada enggak? Tidak ada. Begitu juga di teks kedua, tidak ada. Yang kedua, ada 5W1H. 5W1H ini, kepanjangannya adalah what, maksudnya apa yang sedang terjadi. Yang kedua itu when, kapan kejadian tersebut terjadi. Yang ketiga, who, siapa pelaku di dalam berita tersebut. Yang keempat, where, di mana kejadian atau berita itu terjadi. Yang W5, itu why, kenapa sebuah berita itu, kenapa sebuah kejadian itu terjadi. Dan keenam, itu satu H, yaitu how, bagaimana kejadiannya. Nah itu, ini prinsip dasar dari, kalau kalian menjadi wartawan nanti, ini prinsip dasarnya. 5W1H, nah kalau untuk teks pertama, itu tidak ada, ya. 5W, tidak ada, when-nya tidak ada, mungkin what yang ada ya, The Humber Bridge ini. Apa itu, apa yang diberitakan, nah itu dia, what itu. Mungkin what ini ya, terus when, tidak ada kejadiannya, dia tidak, kalau teks pertama tidak sebuah kejadian, jadi tidak ada kejadiannya. Who, tidak ada orang di sini, karena yang disampaikan di sini hanyalah sebuah benda mati, yang tidak, bukan benda hidup. Where, nah kalau where ini mungkin di Inggris, ini ya, bisa disampaikan di Inggris. Why, kalau ini, why dan how ini, why tidak ada. Kenapa kejadian itu, ini bukan sebuah kejadian ya. Kalau teks pertama ini bukanlah berita, Tetapi, teks pertama ini hanyalah menjelaskan bagaimana sebuah, apa namanya, Span Bridge ya, atau Suspension Bridge itu dibangun. Nah itu, jadi bukan, yang teks pertama bukanlah sebuah berita. Tetapi, teks kedua itu baru berita. Yang pertama, what, apa yang diberitakan. Nah, yang diberitakan di sini, di teks kedua, itu adalah pembangunan jalan tol yang sepanjang 21 km antara Antasari, Depok, dan Bogor. Kapan, yang what-nya itu, apa yang sedang terjadi. Kapan, kapannya itu adalah sewaktu di launching atau dimulai pembangunannya. Siapa yang melakukan? Nah ini dia, Public Work Ministry Director General of Highway Joko Murianto. Di mana? Di Jakarta ini ya, lokasinya di Jakarta. Kenapa? Karena pembangunan ini penting untuk, untuk mensupport, ya, mensupport capital city expansion, ya, dan juga untuk memberi, to give public and alternative access to east congestion on jalan sawangan dan jalan margonda in Depok. Nah, itu dia. Bagaimana? Nah, tentunya, dibangun ya, dibangun jalan tersebut. Nah, itu linguistic feature-nya satu di teks kedua. Ya, yang ketiga ini ya, language feature-nya. Bahasanya singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Ya, itu linguistic feature-nya. Yang ketiga, menggunakan action verb, kata kerja tindakan. Nah, kita lihat di sini, di teks pertama tidak ada action verb-nya. Karena dia hanya menjelaskan pembangunan dari, bagaimana pembangunan dari sebuah suspension bridge. Dan tidak ada tindakan yang dilakukan di sana. Sementara di teks kedua ada action verb-nya. Yang melakukan tindakan, yaitu membangun jalan tol sepanjang 21 km dari Antasari, Depok, dan Bogor. Yang kemudian, menggunakan saying verb. Nah, saying verb ini, ini dia. Said, Joko Murianto said. Nah, itu dia. Berkata, bisa, itu disebut dengan saying verb. Yang berikutnya, menggunakan passive sentence. Kalimat pasif. Kalimat pasif, kalau di sini tidak ada nampaknya kalimat pasif ya. Kalau di atas, juga tidak ada kelihatannya. Ya, ini ada kalimat pasifnya, is suspended. Nah, teman itu bukan, are made of ya. Made of, they are made of. Ini ada kalimat pasif. Dibuat dari, itu kalimat pasif ya. Terus, yang mana lagi ya. They are uncharted ya. Ini ada kalimat pasifnya, di teks pertama. Yang ke, di teks kedua, tidak ada kalimat pasifnya. Berikut, menggunakan adverb in passive sentence. Ya, kata keterangan. Apa-apa saja, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, atau keterangan manner ya. Nah, di sini, kata keterangan di teks pertama. Kita lihat keterangan tempat barangkali ya. Bisa kita lihat ini. Tidak ada. Di Inggris saja ya. In England ya. In England, ini keterangan tempat. Nah, cuma itu ya. Terus, waktu juga tidak ada. Kalau di sini ada. Ini keterangan waktu. Waktunya selama launching. Ya, dimulai. Nah, itu untuk linguistic feature-nya. Kemudian terakhir, teks hanya berfokus pada kejadian. Bukan pelakunya. Ini ciri-ciri dari news item ya. News item. Pelaku berdiri sebagai supporting idea yang memperjelas kejadian inti. Jadi, kejadian intinya itu adalah apa yang sedang dilaporkan atau diberitakan oleh dalam teks tersebut. Teks news item tersebut. Nah, itu dia untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami atau mungkin kalau perlu silakan kalian sampaikan pada kolom komentar untuk menambah wawasan kita bersama. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.